Selamat datang di video saya, perkenalkan nama saya Theodore Altowizaya, NPM 180709607 Hari ini saya akan menjelaskan pembahasan tugas besar saya di matapunnya grafika komputer Oke langsung saja, agen dapat hari ini adalah Pertahuluan, pengkodean uang tamu, pengkodean meja sofa, dua almari, tibura, dan penggabungan semua objek menjadi satu Kemudian tidak lupa ada penutupnya Langsung saja masuk ke pendahuluan Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian UAS matapunnya grafika komputer Pembahasan proyek tugas besar grafika komputer dimaksudkan untuk memberi nilai pada UAS tersebut Jadi disini juga ada implementasi VTON untuk membuat desain uang tamu Jadi yang dimaksud disini adalah kami mahasiswa menggunakan bahasa Python untuk membuat desain uang tamu tersebut Jadi kita mengimplementasikan kode-kode Python yang sudah diajarkan selama satu semester penuh Oke langsung saja masuk ke pengkodean uang tamu Nah disini saya akan menjelaskan disini saya membuat prosedur gambar dinding Nah fungsi prosedur gambar dinding ini adalah untuk membuat dinding bagian kiri, dinding bagian belakang, dan dinding bagian kanan Jadi hampir seperti kubus ada kiri, kanan, belakang Nah terus tidak lupa saya memberi tekstur dinding tersebut dengan memberi prosedur luat tekstur 2 Nah di luat tekstur 2 ini mengeluat dinding.bmp Dinding.bmp ini bisa dilihat seperti ini Nah dinding.bmp nya ini Jadi akan meluat tekstur ini Saya demokan saja Disini saya langsung demokan Nah ini Saya langsung uncomment saja Saya langsung insegur tersebut mulai Nah akan terbentuk dinding bagian kiri, kanan, dan belakang Nah lanjut lagi Jadi setelah membuat gambar dinding Lanjut lagi ke gambar lantai dan atap Jadi ruang tamu pastinya memulai lantai dan atap Nah disini saya membuat prosedur lantai Nah satu kesatuan gel begin sampai gel an ini adalah satu layar saja Seperti satu layar saja Satu lapisan saja Nah ini dimaksudkan untuk Ini dimaksudkan untuk membuat lantai tersebut Disini ada luat tekstur 3 nya Jadi gambar lantai ini akan meluat menggunakan tekstur lantai.bmp Nah lantai.bmp nya disini Jadi lantai saya akan memiliki tekstur ini Nah lanjut disini Kemudian ada gambar atap Tidak lupa ruang tamu memiliki atap Nah disini setelah saya memanipulasi koordinatnya Saya memberikan tekstur keempat Yaitu disini ada atap.bmp Nah jadi atap saya akan meluat tekstur atap.bmp Bisa dilihat atap dan lantai itu kan hanya seperti berlawanan saja Nah jadi disini ada minus-minus nya Nah ini ada 8 Jadi minus 1,5 ini untuk di bawah Jadi minus Nah kemudian 8888 ini akan dapat naik Layarnya dapat naik ke atas Nah seperti itu Lihat ini atap.bmp nya Meluat ini Tekstur atap.bmp Saya peragakan saja Di sini saya Jadi disini ada lantai dan atap Satu-satu Ini saya uncomment Prosedur lantai Nah lantainya terbuat Nah seperti ini Menggunakan tekstur tadi yang saya bilang Kemudian ini saya uncomment lagi Gambar atapnya juga akan terbentuk Nah atapnya sudah terbentuk Jadi ruang tamu nya sudah terbuat Ada lantai Ada dinding kiri kanan belakang Ada atapnya juga Nah lanjut Kemudian disini Setelah pembuatan ruang tamu Saya Nah ini asasnya Kemudian pembuatan meja sofa Nah Disini saya akan membuat gambar kaki meja Nah disini gambar kaki meja itu Saya membentuknya seperti kubus Tetap ada 6 sisi Ada bagian kiri Ada bagian kanan Ada bagian belakang Depan Atas dan bawah Nah Jadi disini ada Ada bagian depan Ada bagian belakang Kiri Kanan Atas bawah Nah saya sudah Saya sudah memanipulasi setiap koordinat Agar Tersusun Sedemikian lupa Tidak lupa Prosedur ini akan melalui tekstur Gambar .bmp Nah gambar .bmp ini akan menjadi tekstur Dari Meja tersebut Nah Seperti itu Saya peranggapan Disini saya akan on comment Kaki meja Nah Disini saya bagi dua Ada prosedur gambar kaki meja Kita coba dulu Nah Kaki meja Seperti ini Cuma berdiri satu saja Saya membuatnya Memang satu saja kakinya Kemudian Saya on comment lagi Atas meja Saya execute Nah terbentuklah meja Seperti ini Nah Kita nanti lagi ke powerpoint Nah setelah Kodean meja Kita membuat sofa Mesasnya Nah Jadi ada gambar kubu satu Disini cukup umit Nah saya membuat sofanya itu Memiliki sangga tangan Jadi Ada belakang punggung Nah belakang punggung itu Maksudnya adalah sendaran Meja Sendaran kursinya Nah Maksudnya kiri depan adalah Ini Cagak tangan Nah disini ada kiri depan Nah di kiri depan sininya Kemudian ada kiri Kiri itu yang maksudnya Ada kiri luar Layar paling kiri luar Kemudian ada kiri dalam Layar paling dalam Ada kiri bawah Yaitu untuk menutup Sangga Sangga tangannya Ada kiri atas Kemudian ada Juga kanan depan Nah kanan depan Yang bagian sini Kanan luar Kanan adalah kanan luar Kanan dalam Kanan dalam Nah itu kanan bawah Kanan atas Nah kemudian atas Nah atas ini maksudnya adalah Tempat dudukan Sofa tersebut Nah kan sofa Mesti ada dudukannya Nah itu maksudnya Atas itu adalah Tempat dudukannya Nah ini saya Pelagakan disini Jadi gambar sofa 1 Set luar tekstur Nah Tidak lupa disini Luar teksturnya itu Ada V.bmp Nah ini digunakan untuk Meluat tekstur Sofa saya Disini-sini Saya langsung saja Uncomment Execute Nah terbentuklah Sofa yang ada di kanan Jadi gambar Kutus 1 itu Untuk membuat Sofa yang ada di kanan Nah kemudian lanjut Nah setelah Gambar 1 yaitu Sofa paling kanan Nah saya akan membuat Gambar pupus 2 Yaitu gambar pupus 2 itu Dimaksudkan untuk Membuat Sofa di kiri Nah tinggal Di mirror saja Jadi kan sudah ada Sofa di kanan Nah untuk membuat Sofa di kiri Tinggal di mirror Jadi misalnya disini Ada angka 4 Nah posisinya tinggal Di mirror saja Di minus 4 Jadi untuk bagian Koordinat Z Itu di minus semua 4 menjadi minus 4 2 menjadi minus 2 Minus 4 minus 4 minus 2 Nah seperti itu Jadi Bagian Z nya Dibikin minus semua Nah seperti ini Dibikin minus semua Nah saya peragakan lagi Disini Ini saya Uncomment Ini execute Nah terbentuklah Sofa mirror Jadi seperti terminan Sofa di kanan Langsung terbentuk Sofa kedua Yang berada di kiri Kemudian lanjut lagi Pembuatan Sofa ketiga Ini adalah Textor grade DMP nya Nah gambar Kubus tiga ini Untuk membuat sofa Yang berada di Bagian belakang Nah ini cukup berbeda Karena tidak bisa Langsung melakukan mirror Karena Menghadapnya saja Berbeda Jadi saya harus Menganipulasi Ke koordinat Masing-masing layar Seperti punggung Kiri depan Kiri luarnya itu Harus satu-satu Agar dapat terbentuk Sofa bagian belakang Seperti itu Jadi Langsung saya Peragakan saja Di sini Ini saya On-comment Detail execute Nah disini Langsung gambar Sofa ketiganya Akan ngumpul Seperti ini Nah disini Ada Luar tekstur satu Luar tekstur satu Itu tadi Untuk grade.dmp Jadi luar tekstur satu Ini langsung Memberikan efek tekstur Langsung ke Gambar Kubus satu Dua dan tiga Jadi sofa Satu dua dan tiga Langsung menggunakan Tekstur grade.dmp Lanjut Di sini Setelah melakukan Pembuatan sofa ketiga Nah ini Seperti ini Ssnya Langsung lanjut Pengkodan dua Almari Nah Tidak lupa Ruang tamu Mesti memiliki Lemari Nah Lemari saya ini Memiliki lima layer Jadi ada Atap lemarinya Ada dinding kanannya Ada dinding kirinya Dan dinding belakang Nah Kemudian Tidak lupa Lemari kayu Saya ini Meluat tekstur Lemari kayu Dot bmp Jadi lemari kayu Dot bmp Ini Jadi akan Meluat Tekstur Lemari kayu Langsung saja Saya peragakan Dijinya Jadi lemari coklat Jadi lemari kiri Lemari yang pertama Itu ada Lemari yang berada Di kiri Dan berwarna coklat Tekstur lima Yaitu tadi Yang lemari kiri Exhibit Nah Terbentuklah Lemarinya Nah Disini Baru 4 layer Baru atas Kiri Kanan Belakang Jadi belum ada Pintu lemarinya Nah Untuk pintu lemarinya Sendiri Saya sendirikan Nah Baik lagi Di powerpoint Jadi Sebelumnya Nah Udah Habis itu Masuk ke Ini Tekstur pintu Lemari coklatnya Saya memberikan Satu layer saja Disini Langsung Pintunya saja Kemudian Disini Tidak lupa Meluat tekstur 7 Yaitu tekstur Untuk Pintu lemari coklat Jadi Pintu lemari itu Memiliki Tekstur sendiri Tentunya Tidak bisa disamakan Dengan tekstur Yang Dinding-dinding Lemarinya Jadi disini Ada pintu Nah Teksturnya Pintu lemari coklat Seperti ini Teksturnya Saya peragakan lagi Disini Saya akan Uncomment Pintu lemari coklat Nah Terbentuklah Pintu lemari coklatnya Seperti ini Jadi Untuk Lemari kiri Yang berwarna coklat Sudah jadi Nah Lanjut Kemudian Pembuatan Lemari Berikutnya Yaitu Lemari yang berada di kanan Nah Lemari di kanan ini Berwarna hijau Ada atapnya juga Ada dinding kirinya Dinding kanannya Dinding belakang Nah Jangan lupa Meluat tekstur 6 Yaitu Lemari hijau Lemari hijau Jadi Tekstur lemari saya Yang berwarna hijau Akan meluat tekstur ini Langsung Saya peragakan I uncomment Execute Nah Kita terbentuk Lemari hijaunya Tanpa pintu Nah Sekarang lanjut Pembuatan pintu Almari Hijau Yang berada di kanan Nah Disini Saya sudah Membuat Prosedur pintu Lemari 1 Nah disini Satu layar saja Langsung Pintu lemarinya Dan tidak lupa Meluat tekstur Pintu lemari hijau Dengan nama Pintu lemari hijau .bmp Nah ini Pintu lemari hijau Jadi ini tekstur Untuk pintu lemari hijaunya Saya jalankan lagi Disini Saya uncomment Pintunya Nah saya execute Nah pintu lemari hijaunya Sudah terbentuk Seperti ini Jadi Lemari yang di kanan Dengan berwarna hijau Sudah jadi Nah Habis itu Baik lagi Ke powerpoint Setelah Lemari Tidak lupa Ada Pengkodan Untuk Figura Nah disini Saya akan membuat Suatu figura Nah disini Ada prosedur gambar figura Nah gambar figura itu Terdiri dari dua Dua layer Ada pingkainya sendiri Dan fotonya Jadi Disini dapat Anda lihat Disini ada pingkai Nah ini pingkai Untuk figura saya Nah disini Di prosedur gambar figura Saya langsung memanggil What texture 9 What texture 9 adalah Bingkai.bmp Jadi tekstur untuk pingkainya Nah Yang ini Jadi tekstur untuk pingkainya Adalah ini Kemudian Ada Nah Yang ini Penguatan Yang ini Adalah Layer Untuk foto saya Nah Setelah pembuatan Tekstur Foto saya Nah itu Tidak lupa Diberi law Tekstur 10 Law tekstur 10 Itu adalah Melawat Gambar Foto saya Nah foto.bmp Disini Nah ini foto.bmp saya Jadi Setelah memanggil Satu paket Gambar figura ini Langsung otomatis Membuat Pingkainya Dan foto saya Seperti itu Seperti itu Seperti itu Saya perangkatkan saja Disini Saya Uncomment gambar figura Execute Nah Maka Bingkainya Dan foto saya Langsung terbuat Seperti itu Nah ini untuk Langkapnya Berjalannya Programnya Seperti ini Ruang tamu saya Setelah Pembahasan figura Seperti itu Nah habis itu Ada penggabungan Semua objek Nah penggabungan Semua objek itu Tadi yang saya Panggil-panggil Setiap prosedurnya Yang berada di main Jadi Saya Panggil-panggil Seperti ada Pabar Tas meja Tas meja Huku 1, 2, 3 Untuk sofa Yang berada di kanan Di kiri dan di lapang Kemudian ada Dinding Lantai Atap Berserta tekstur-tekstur Sendirinya Lemari coklat Dengan tekstur Lemari coklat Pintu lemari Dengan tekstur Pintu lemari Lemari Kiri hijau Dengan Tekstur Hijau Sendirinya Ada pintu lemari Hijau Dengan teksturnya Tidak Kemudian Setelah Penggabungan Semua objek Maka SSS Seperti ini Akan terbentuk Suatu ruang tamu Yang lengkap Setelah itu Penutup Jadi Video saya Sekian Tidak lupa Saya ingin Berterima kasih Kewada Bapak Prof Insinyur Suyoto Sebagai Dosen Mata kuliah Grafika Komputer Beliau Sudah mengajarkan Kami Setiap Kode-kode Python Untuk membuat Desain Ruang tamu ini Terima kasih Dan Sekian Video saya Jika ada Salah Maaf Jika ada Salah Kata Atau kalimat Maaf Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Sekian Dan Sampai jumpa Sampai jumpa